yo hello guys and welcome to my channel Ivan Haro dan ya hari ini kita akan membahas satu gamenya satu game dimana itu adalah bikinan dari NC soft dan menurut kuandain merupakan salah satu game terbesar alias MMORPG terbesar tahun 2003 yang akan rilis ya dan namanya gamenya adalah crown and Liberty dan ini adalah besutan dari NC soft ya dan ini merupakan gameplay yang sudah ada ya maksudnya yang sementara ini ada dari VIP beta test mereka mungkin ya ini ada di YouTube dari throne and Liberty news ya Nah itu adalah dari nah ini sekelibas ya sekelibas dari gameplaynya sekelibas dari gameplaynya dan bisa dilihat banget ini sangat-sangat indah dunianya full action gambarnya bagus muka-mukanya bagus proporsi tubuhnya bagus ya pasti ini adalah pembuat dari Lineage ya NC soft mereka terkenal dengan MMORPG nya yang luar biasa ya tapi MMORPG yang sebelum ini ya Lineage M Lineage W menurut saya agak mengecewakan nah yang ini aku harap bisa memenuhi ini ekspektasi kita ya Nah bisa dilihat game ini full action ya dan selain daripada adventure ya ini udah pasti kingdom attack guild perang ya guild perang guild trade alias atau world boss ya bisa dilihat tuh banyak banget Hai Nah itu ini mungkin kastil divan ya kastil divan alias good faster good ya asal divan dimana satu guild mempertahankan daerahnya ya Nah ada juga kok seperti ada seperti tadi ya grappling grappling hooking ya jadi buat lompat-lompat gitu-gitu ya Nah entah itu mungkin salah satu fitur ya tapi itu untuk sekelibat dari gameplaynya throne and liberty ya Hai nah dan selanjutnya eh hari kemarin sudah di upload oleh throne and liberty news bahwa eh direktor review mereka sudah rilis ya alias dari pembikin-pembikinnya nah eh kita akan simak ya Oh jadi eh dari direktornya mereka sendiri berkata ya berkata game ini akan berbeda dari yang game-game sebelumnya atau game-game yang ada ya dan game ini berfokus untuk kita enjoy dimanapun ya ada di konsol ada di PC dan mereka akan mungkin ya akan mungkin masukin ke mobile juga cuman untuk sementara yang fix adalah PC dan konsol alias PC PS4 PS5 ya Nah tron dan Liberty sendiri itu sesuai dengan direktornya ya sesuai dengan direktornya Liberty itu play for all alias freedom ya jadi akan ada banyak sekali bahan-bahan atau adventure yang bisa kita dapatkan ya experience yang bisa kita alami di game tersebut ya nah really come to life on PC on soul I would like to officially invite you to dive into the world of TL ya sebelumnya kalau anda tahu kalau temen-temen tahu bahwa project PL itu adalah project the line it dulunya sekarang diganti throne and Liberty mungkin ya Nah untuk sekarang nih mister an ya Liberty Swan of the pillars of the TL world nah di konsepnya sendiri ini work adalah bener-bener yang bener-bener world yang gede ya satu server gitu ya tapi di dan jennya ia akan membuat level-level ya level-level tapi seluruh ruangannya itu terkoneksi itu ada di sistem dilanes dua dulu ya jadi waktu ke dungeon gitu mau ke boss itu kita ada jalan-jalannya tersendiri player-player dan partinya itu bisa mencari jalan-jalan ya bisa mencari jalan-jalan tersendiri dan bisa ketemu di satu tempat misal sebuah tempat bosnya atau tempat tracer atau apa ya jadi multidimensional dan jennya ya dan itu yang bikin seru ya nah disini sepertinya throne Liberty akan sangat memfokuskan terhadap community ya komunitasnya jadi dimana game mobile yang banyak kita main solo atau apa gitu Nah di game PC ini memang dari throne and Liberty sendiri akan memfokuskan terhadap community ya nah ini nih yang menarik nih this living world is all about adapting to the environment jadi environment di game ini juga akan sangat mempengaruhi ya hujan panas gitu ya petir angin itu sangat mempengaruhi Nah di mana tuh tuh dia ya kalau panas batu-batunya pada muncul tanaman-tanamannya atau natural law ya alias nah pohon dan apa-apa dan apa monster itu bisa berubah-berubah sesuai dengan environment yang muncul ya bisa dilihat ya bagus ya bagus banget the environment is important to create small but impactful change nah ini ya ini contoh ada monster pohonnya dia kena hujan apa mungkin dia tambah kuat kali ya dia tambah kuat dan keluar daun-daunnya gitu kalau kalau gersang ya gersang dia enggak ada daun-daunnya gitu gila sih gila-gila dan mereka berjaya mereka ngomong sih mereka ngomong bahwa story yang ditulis di project TL ini atau throne and Liberty ini sangat-sangat mereka mereka urusi ya alias mereka benar-benar memikirkan ya mereka benar-benar memikirkan memikirkan untuk story-nya ya throne ini Limun sup ya desain director dari Tl our combat doesn't play out in a preditecable way ya nah disini juga jobless ya jadi nggak ada kelas ya nggak ada khas yang nggak ada kelas yang yang sudah ditentukan dari awal nggak ada ya di sini tergantung dari weapon yang kita pakai ya dan bisa dikombin dua senjata jadi contoh nih tadi ya ada yang pakai pedang-pedang tameng plus 22 peso ya ini 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 Archer warternya menarik ya jadi bisa multi weapon lah istilahnya ya bisa multi weapon nah teman untuk skillnya sendiri karena kita belum ada gameplaynya ya secara resmi ya alias gameplaynya orang-orang yang ngeluarin skill gimana gimana itu belum ya belum belum tahulah sebetulnya most of the outside are safe zone nah itu ya bagus ya jadi semua hampir semua tempat di throne Liberty ini safe zone kecuali ada event ya kecuali ada eventnya dan mereka bilang pvp itu orang-orang orang-orang mau ikut atau mau tidak tuh terserah bebas ya nah ketika tempat itu ada event itu bisa jadi jadi pvp zone ya jadi istilahnya enggak ada pkpkan pkpkan di field itu enggak sih mereka bilang ya jadi kompetisinya memang bener-bener dibikin sehat ya kalau mau kompetisi antar good ya udah hantar guild kompetisi antar event ya ada pvp event gitu-gitu ya let's take a look at good Wars loh jadi ini ada beberapa tempat yang cuman bisa dimaintain oleh guild tertentu dan harus dipegang sama guild gitu ya dan tempat-tempat itu menambah ya kekuatan good gitulah ya power guild mungkin ada bonus-bonus tertentu ya dan disesantinya dari line-age adalah mereka eh polisinya polisian di mesnya dulu terasa jadi satu orang sama satu orang lain tuh nggak bisa tabrak apa nggak bisa tembus-tembus itu jadi perlu perlu tabrak-tabraan gitu ya bener-bener perlu tabrak-tabraan one for all and all for one seperti terima seketir ya ya lo di blog to sitbot PC and consoles ya dan memang mereka udah udah apa udah optimisasi buat konsol sama buat PC ya guys ya nah mereka bikin karakternya juga beneran ya mereka bikin karakternya bagus bikin NPC nya bagus detail visual facial expression ya Nah ini yang bagus juga nifan build the character based on actual foto jadi kita bisa upload ya kita bisa upload foto kita terus diai customization ya diai customization yang lagi viral-viral ini eh ayam ke muka kita ya ingat muka kita jadi kita foto ya foto kustomisasi karakter kita sendiri jadi mukanya bisa beda-beda ntar tiap karakter ya hebat hebat aku rasa sih baru yang sedangkali ini baru game ini yang pakai itu ya dan game ini merupakan salah satu game yang ditunggu-tunggu oleh generasi-generasi lama ya yang mema yang memainkan lain aja ya di promise that we will do our best to live our expansion ya gitu ya guys ya eh play for all jadi istilahnya kita sangat-sangat menunggu lah ya ini kehadiran game dari game Trown and Liberty aku harap memang benar-benar bagus ya tidak seperti game-game yang sebelumnya Line HM Line HW jadi oke guys mungkin begitu yang bisa kita bahas untuk Trown and Liberty apakah teman-teman juga menyukainya apakah teman-teman juga menunggu game Trown and Liberty mungkin teman-teman bisa komen ya bisa komen apakah teman-teman memang suka game seperti itu Trown and Liberty atau menunggu atau enggak ya tolong berikan komennya oke ya untuk video kali ini segini dulu dan thank you yang udah nonton thank you yang udah subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe dan see you on the next video bye bye selamat menikmati